Kembali bersama kami seorang bocah kelas 5 SD di Makassar diculik kemudian dijaminkan dengan 4 buah tabung gas. Korban diiming-imingi uang sebesar 5.000 rupiah agar bersedia di bawah pelaku. Bocah 10 tahun ini masih trauma dan hanya terdiam di atas motor polisi. Bocah A diduga menjadi korban penculikan. Menurut keterangan Ketua RS tempat, pelaku yang sempat memboceng korban sempat singgah di sebuah toko sembakong. Di Jalan Pelita Raya 4, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku kemudian mengambil 4 buah tabung gas LPG berukuran 3 kg. Pelaku kemudian menitipkan korban pada penjual dengan dalih lupa membawa dompet dan akan segera kembali membawa uang. Korban yang sempat ketakutan berupaya mengejar pelaku dan berteriak histeris sehingga mengundang perhatian warga sekitar. Korban dimingi-mingi uang sebesar 5.000 rupiah agar bersedia di bawah pelaku. Bahwa anak ini diambil di pinggir jalan, kemudian diberikan uang 5.000, setelah itu dibawa ke warung, kemudian anak ini disimpan, dan orang yang mengambil anak ini mengambil 4 buah tabung gas dan anak ini disimpan jaminan. Polisi hingga kini masih memburu pelaku. Kasus ini ditangani aparat Polsek Rapocini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yuswin melaporkan.